Lantunan suara talbiah menggema sudut-sudut ruangan di gedung Serbaguna, Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Ngajuk. Lautan warna putih, 800 lebih siswa sekolah dasar, calon peserta Manasik Haji menghampar di ruangan ini. Dan gedung ini merupakan lokasi sulat-sunat irodatil umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama! Kusalli sunatan li'iradatil umrohdi rakatainim mustagbilal kiblatih adaan makmuman lillahi ta'ala Allah. Di agenda tahunan yang diselenggarakan oleh guru-guru pendidikan agama Islam se-Kecamatan Bagor ini berlanjut dengan pelaksanaan upacara pembukaan. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala UPTD, TKSD dan PLB Kecamatan Bagor, Asharyano SSNMM, yang dihadiri oleh Kasih Pais, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngajuk. Cinta dan bangga pada tanah air ditampakkan di awal proses ini lewat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Kohari SAG selaku Kecua Panitia menyampaikan laporannya. Bapak-Ibu yang saya muliakan, kegiatan Manasik Haji tingkat SDI se-Kecamatan Bagor adalah program tahunan KKGBAI Kecamatan Bagor. Bahwa Manasik Haji ini mempunyai banyak aspek positifnya bagi putra-putri kita. Mempunyai aspek spiritual yang sangat luar biasa. Dari aspek sosial juga mempunyai aspek sosial yang sangat luar biasa. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan Manasik Haji ini diungkapkan oleh Kepala UPT DTK, SD dan PLB Kecamatan Bagor selaku Inspektur Upacara. Harapannya endingnya ini adalah sebenarnya tidak hanya pada kegiatan ini saja, tapi mempengaruhi kepada masyarakat juga. Kepada kita, kepada masyarakat. Dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim, kegiatan latihan spiritual Manasik Haji, dengan ini kami bisa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berlangsunglah prosesi Manasik Haji, diawali dengan tawaf tujuh kali mengelilingi Ka'bah. Panasnya terik matahari, meski belum terlalu siang, menuntun para peserta Manasik Haji ini untuk berebut simulasi air zam-zam. Kesegaran air zam-zam menyemangati para peserta Manasik Haji ini menyelesaikan sa'i dari bukit sofa ke bukit marwah, yang dilanjutkan dengan tahalul atau potong rambut. Tujuan selanjutnya adalah wukuf di Arofah. Simulasi perjalanan panjang ke Arofah ditampakkan dengan area lokasi yang berbeda. Di lapangan Desa Banaran Waitan, Kecamatan Bagor. Satu tenda yang tersedia di tengah lapangan ini untuk wukuf, sebagai simulasi jutaan tenda yang sebenarnya. Insya Allah, jadi hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Terima kasih telah menonton!